Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Selamat datang kembali di channel Masak Kulis Kitchen Teman-teman sudah pernah mencoba kudapan Atau cemilan yang satu ini Yang rasanya tuh manis dan juga gurih Tapi cara buatnya tuh gampang banget Ini bahan utamanya terbuat dari kelapa Nama kuenya sendiri yaitu Wingko Babat Ini cocok banget sebagai teman minum teh Ataupun kopi di sore hari Buat teman-teman yang penasaran Bagaimana cara membuatnya Terus hasilkan video ini sampai selesai Bahan utamanya disini aku menggunakan Ada 350 gram kelapa parut Ini kelapa muda ya Kemudian kita campurkan Dengan 150 gram gula pasir Kalau teman-teman gak suka terlalu manis Bisa dikurangi Kemudian ada juga setengah sendok teh garam Ketiga bahan ini akan aku aduk terlebih dahulu Hingga tercampur rata Lanjut disini aku tambahkan dengan 200 ml santan Kemudian kita bisa masukkan ada 250 gram tepung ketan putih Disini agar tercampur rata Aku mengaduknya menggunakan tangan ya Kalau kita terus aduk Nanti tekstur adonannya akan lembek Seperti ini Terakhir agar lebih wangi Disini aku tambahkan dengan setengah sendok teh vanila Kalau teman-teman gak ada Teman-teman bisa menggunakan vanili bubuk ya Aduk kembali hingga tercampur rata Nah ini adonannya udah siap Selanjutnya disini aku panaskan terlebih dahulu Untuk cetakannya Aku olesi dengan sedikit margarin ya Seperti ini Kalau teman-teman gak punya cetakan Teman-teman bisa menggunakan teflon biasa aja Selanjutnya Masukkan 1 sendok makan penuh adonan Dan ratakan Sampai jumpa Selanjutnya Bisa ditutup dan dibiarkan terlebih dahulu Hingga bagian satu sisinya ini Agak kekuningan Kalau sudah agak kekuningan Kita bisa balik seperti ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terus kita bolak-balik aja ya Sampai mendapatkan kematangan yang kita inginkan Ini sudah melalui proses bolak-balik Dan kue wingko-nya udah mateng Bisa langsung kita angkat Sampai jumpa di video selanjutnya Ini dia Kue wingko babatnya udah siap untuk dinikmati Bersama dengan kopi dan juga teh ya Untuk rasanya sendiri Manis gurih dan juga teksturnya kenyal Sekian video aku untuk hari ini Semoga video yang aku bagikan kali ini Bisa bermanfaat ya Untuk teman-teman semua Jika teman-teman lupa Untuk mencatat resepnya Teman-teman bisa melihatnya Di description box yang ada di bawah ya Terima kasih banyak Sudah menyaksikan Selamat mencoba di rumah Dan assalamualaikum Happy cooking Selamat mencoba